Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai wujud menyambung seduluran Jika menurut Anda video yang kami tayangkan bermanfaat Jangan sungkan-sungkan untuk menekan tanda like jempol ke atas Serta share bagikan ke teman Anda Terima kasih atas dukungannya di channel Youtube Bayin Senyum Channel Selamat menyaksikan Ojo Lali, kopi ini diseruput pade Ojo Lali, goleng ilmu sing mempengyonger Difahami, dingertani, dilakoni Terima kasih atas dukungan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun berada Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan Serta rahmat dari Allah SWT Taufik dan hidayahnya Serta kita tidak menolak hidayah darinya Dan juga senantiasa mendapatkan safa'an dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hatta ilal alaihi wasallam Dan juga ridho dari guru-guru kita dan juga kedua orang tua kita Amin 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 ya rabbal alamin Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun berada Ada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini Mari kita bersama-sama Menasihati diri kita sendiri Jadi sebagaimana telah disampaikan Jadi sebelum kita menilai orang lain Kita nilai diri kita sendiri Kita koreksi diri kita sendiri Dan kita nasihati diri kita sendiri Semoga kita mampu Atas rahmat Allah Atas pimpinan Allah Tuga lumantar saking poro guru Kita bisa lebih dewasa Dalam bersikap dan berbuat Pada kesempatan yang mulia ini Bayin Senyum Channel Akan menyampaikan tentang makolah yang ada di kitab Bidayatul Hidayah Karya saking panjananipun Bahimam Al-Ghazali Tentang menasihati diri sendiri Sebelum kita lanjutkan Monggo yang belum subscribe Subscribe Rumiin Dan gunakan headset Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Dan juga Jika Ini nanti bermanfaat Silahkan dibagikan ke teman anda Keluarga Berbicara tentang nasihat Niki Dawu Saking Mbah Imam Al-Ghazali Aku melihat diriku tak pantas Untuk memberikannya Sebab Nasihat seperti zakat Nisoknya adalah Mengambil nasihat Atau pelajaran Untuk diri sendiri Siapa yang tak sampai pada nisok Bagaimana ia akan mengeluarkan zakatnya Orang yang tak memiliki cahaya Mana mungkin dijadikan alat penerang oleh orang lain Bagaimana mungkin bayangan akan lurus Bila kayunya bengkok Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewahyukan kepada Nabi Isa bin Maryam Nasihatilah dirimu Jika engkau telah mengambil nasihat Maka nasihatilah orang-orang Jika tidak Malulah kepadaku Allah Maksudnya Malulah kepada Allah Kemudian Nabi kita Muhammad SAW Juga bersabda Aku tinggalkan Untuk kalian Dua pemberi nasihat Yang pertama Nasihat yang bisa berbicara Maksudnya Nasihat yang berbicara Dan yang kedua adalah Nasihat yang Yang diam Pemberi nasihat yang berbicara Adalah Al-Quranul Karim Sedangkan yang diam Adalah Kematian Keduanya Sudah cukup Bagi mereka Yang mau mengambil nasihat Siapa yang tak mau Mengambil nasihat Dan dari keduanya Bagaimana Ia akan Menasihati orang lain Aku telah Menasihati diriku Dengan keduanya Lalu Aku pun Membenarkan Dan menerimanya Dengan ucapan Dan akal Tapi Tidak dalam Kenyataan Dan Permut Perbuatan Aku berkata Pada diri ini Apakah Engkau Percaya Bahwa Al-Quran Merupakan Pemberi nasihat Yang berbicara Dan Juru Nasihat yang Benar Serta Merupakan Kalam Allah Yang Diterukan Tanpa Ada Kebatilan Baik Dari depan Maupun Dari belakangnya Ia pun Menjawab Benar Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Siapa Yang Mengingat Kehidupan Dunia Dan Perhiasannya Nisaya Kami Berikan Kepadanya Balasan Amal Perbuatan Mereka Di Dunia Dan Mereka Di Dunia Ini Tak Akan Dirugikan Mereka Itulah Yang Tidak Akan Memperoleh Apa-apa Di Akhirat Kecuali Neraka Dan Gugurlah Semua Amal Perbuatan Mereka Serta Batalah Apa Yang Mereka Kerjakan Surat Al-Hud Ayat 15 Sampai 16 Saya Ulang Siapa Yang Menginginkan Kehidupan Dunia Dan Perhiasannya Wong Sing Kedunyan Niscayah Kami Berikan Kepadanya Balasan Amal Perbuatan Mereka Di Dunia Dan Mereka Di Dunia Ini Tak Akan Dirugikan Jadi Wong Sing Kedunyan Ya Oleh Itu Nyotok Mereka Itulah Yang Tidak Akan Memperoleh Apa-apa Di Akhirat Kecuali Neraka Dan Kukurlah Semua Amal Perbuatan Mereka Serta Telah Apa Yang Mereka Kerjakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjajikan Raka Bagimu Bagi Mereka Asing Kedunyan Karena Engkau Menginginkan Dunia Segala 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 Sesuatu Yang Tak Menyertai Setelah Mati Adalah Termasuk Dunia Segala Sesuatu Yang Tak Menyertai Setelah Mati Adalah Termasuk Dunia Apakah Engkau Telah Membersihkan Diri Dan Keinginan Dan Cinta Pada Dunia Seandainya Ada Seorang Dokter Nasroni Yang Memastikan Bahwa Engkau Akan Mati Atau Sakit Jika Memuni Nafsu Syahwat Yang Paling Menggiurkan Nisaya Engkau Akan Takut Dan Menghindarinya Apakah Dokter Nasroni Itu Lebih Engkau Percaya Ketimbang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Engkau Lebih Percaya Betapa Kufurnya Engkau Atau Apakah Menurutmu Penyakit Itu Lebih Hebat Dibandingkan Neraka Jika Engkau Mempercayai Itu Betapa Bodohnya Engkau Engkau Memenarkan Tapi Tak Mau Mengambil Pelajaran Bahkan Engkau Terus Saca Condong Kepada Dunia Lalu Aku Datangi Diriku Dan Kuberikan Padanya Juru Nasihat Yang Diam Yaitu Kematian Kukatakan Pemberi Nasihat Yang Berbicara Al-Quran Telah Memberitahukan Tentang Pemberi Nasihat Yang Diam Yaitu Kematian Yaitu Ketika Allah Berfirman Sesungguhnya Kematian Yang Kalian Hindari Akan Menjumpai Kalian Kemudian Kalian Akan Dikembalikan Kepada Alam Wahid Lalu Dia Akan Memberitahukan Kepada Kalian Tentang Apa Yang Telah Kalian Kerjakan Surat Al-Jum'ah Ayat 8 Kukatakan Padanya Engkau Telah Condong Pada Dunia Tidakkah Engkau Percaya Bahwa Kematian Pasti Akan Mendatangimu Kematian Tersebut Akan Memutuskan Semua Yang Kau Punyai Dan Akan Merampas Semua Yang Kau Senang Setiap Sesuatu Yang Akan Datang Adalah Sangat Dekat Sedangkan Yang Jauh Adalah Yang Tidak Pernah Datang Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Bagaimana Pendapatmu Jika kami Berikan Kenikmatan Pada Mereka Selama Beberapa Tahun Kemudian Datang Pada Mereka Siksa Yang Telah Dijanjikan Untuk Mereka Tidak Berguna Bagi Mereka Apa Yang Telah Mereka Nekmati Itu Surat Asuro Ayat 205 Sampai 206 Jiwa Jiwa Yang Merdeka Dan Bijaksana Akan Keluar Dari Dunia Sebelum Ia Dikeluarkan Darinya Sementara Jiwa Yang Law Wama Law Wama Sering Mencelah Akan Terus Memegang Dunia Sampai Ia Keluar Dari Dunia Dalam Keadaan Rugi Menyesal Dan Sedih Lantas Ia Berkata Engkau Benar Jika Hanya Ucapan Belaga Tapi Tidak Diwujudkan Karena Ia Tak Mau Berusaha Sama Sekali Dalam Membekali Diri Untuk Akhirat Sebelum Mana Ia Merancang Dunianya Ia Juga Tak Mau Berusaha Mencari Ridhu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Ia Mencari Ridhu Dunianya Bahkan Tidak Sebagaimana Ia Mencari Ridhu Manusia Ia Tak Pernah Malu Bara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Ia Malu Bara Seseorang Manusia Ia Tak Mengumpulkan Persiapan Untuk Negeri Akhirat Sebagaimana Ia Menyiapkan Segala Sesuatu Untuk Menghadapi Musim Kemarau Musim Hujan Musim Pacek Ia Begitu Gelisah Ketika Berada Di Awal Musim Dingin Manakala Belum Selesai Mengumpulkan Perlengkapan Yang Ia Butuhkan Untuknya Padahal Kematian Barangkali Akan Menjemputnya Sebelum Sebelum Musim Dingin Itu Tiba Kukatakan Padanya Bukankah Engkau Bersiap Siap Menghadapi Musim Kemarau Sesuai Dengan Lama Waktunya Lalu Engkau Membuat Perlengkapan Musim Lalu Engkau Membuat Perlengkapan Musim Kemarau Sesuai Dengan Kadar Ketahanan Menghadapi Panas Kemudian Ia Menjawab Benar Kalau Begitu Kataku Bermaksiatlah Kepada Allah Sesuai Dengan Kadar Ketahanan Menghadapi Neraka Dan Bersiap Siaplah Untuk Akhirat Sesuai Dengan Kadar Lamamu Tinggal Di Sana Ia Menjawab Ini Merupakan Kewajiban Yang Tak Mungkin Diabaikan Kecuali Oleh Seseorang Yang Dungu Atau Orang Yang Ninggar Ia Terus Dengar Ia Terus Dengan Mutabiannya Itu Aku Seperti Yang Disebutkan Oleh Para Ahli Hikmah Ada Segolongan Manusia Yang Separuh Dirinya Telah Mati Dan Separuh Nya Lagi Tak Terjaga Aku Termasuk Di Antara Mereka Ketika Aku Melihat Diriku Keras Kepala Dengan Perbuatan Yang Melampaui Batas Tanpa Mengambil Manfaat Dari Nasihat Kematian Dan Al-Quran Maka Yang Paling Utama Harus Dilakukan Adalah Mencari Sebabnya Disertai Pengakuan Yang Bulus Hal Itu Merupakan Sesuatu Yang Menakjubkan Aku Terus Menerus Mencari Hingga Aku Menemukan Sebabnya Ternyata Aku Terlalu Tenang Oleh Karena Itu Berhati-hatilah Darinya Itulah Penyakit Kronis Dan Sebab Utama Yang Membuat Manusia Tertipu Dan Lupa Yaitu Keyakinan Bahwa Maut Masih Lama Seandainya Ada Orang Jujur Yang Memberikan Kabar Kepada Seseorang Di Siang Hari Bahwa Ia Akan Mati Pada Malam Nanti Atau Ia Akan Mati Seminggu Atau Sebulan Lagi Niscaya Ikan Niscaya Ia Akan Istiqomah Berada Di Jalan Yang Lurus Dan Pastilah Ia Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Ia Anggap Akan Menibunya Dan Tidak Mengarah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wah Masul Allah Sayyidina Muhammad Wa Allah Sayyidina Muhammad Sahabat Bayin Senyum Channel Dimanapun Anda Berada Jelas Bahwa Siapa Yang Memasuki Waktu Pagi Sedang Ia Berharap Bisa Mendapati Waktu Sore Atau Sebaliknya Siapa Yang Berada Di Waktu Sore Lalu Berharap Bisa Mendapati Waktu Pagi Maka Sebena Ia Lemah Dan Menunda Nunda Amalnya Ia Hanya Bisa Berjalan Dengan Tidak Berdaya Karena Itu Aku Menasehati Orang Itu Dan Diriku Juga Dengan Nasihat Yang Diberikan Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Bersabda Solat 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 Seperti Solat Orang Yang Akan Berpisah Dengan Dunia Atau Kematian Beliau Telah Diberi Kemampuan Berbicara Dengan Ucapan Yang Sikat Padat Dan Tegas Itulah Nasihat Yang Berguna Siapa Yang Menyadari Dalam Setiap Solat Bawa Solat Yang Ia Kerjakan Merupakan Solat Terakhir Maka Hatinya Akan Husu Dan Dengan Mudah Ia Bisa Mempersiapkan Diri Sesudahnya Tapi Barang Siapa Yang Tak Bisa Melakukan Hal Itu Ia Senantiasa Akan Lalai Tertipu Dan Selalu Menunda Nunda Yang Kematian Tiba Hingga Benda Akhirnya Ia Menyesal Karena Waktu Telah Tidak Ya Allah Ustaz Aku Harap Ia Memohonkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Aku Diberi Kedudukan Tersebut Karena Aku Ingin Meraih Yang Yang Tak Mampu Aku Berharap Ia Memohonkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Aku Diberi Kedudukan Tersebut Karena Aku Ingin Meraihnya Tapi Tak Mampu Aku Juga Mewasiatkan Kepadanya Agar Hanya Ridho Dengannya Dan Berhati-hati Terhadap Berbagai Tibuan Yang Ada Tibuan Jiwa Hanya Bisa Diketahui Oleh Mereka Yang Cerdas Tibuan Jiwa Hanya Bisa Diketahui Oleh Mereka Yang Faham Tibuan Jiwa Hanya Bisa Diketahui Oleh Mereka Yang Tidak Mati Rasa Tibuan Jiwa Hanya Bisa Diketahui Oleh Mereka Yang peka tipuan jiwa hanya bisa diketakui oleh mereka yang mampu dan bisa bermukah sahabat yang diikuti dengan tindakan ya Allah ya Allah semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dan perlindungan juga rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah ridho dengan ketetapan Allah ridho dengan kehendak Allah sabar dengan ujian Allah ya Allah sahilana umurona min umurid dunia walauhira ya Allah ya Allah biberkati sayyihina wa mursidina di safadina binah Muhammad SAW biidhnillah waridhullah aduh fatiha a'udzubillahim nasy'oldah rujimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wakhim Bahimam Al-Ghazali Semoga kita bisa mengambil pelajaran Serta Diikuti dengan tindakan Amin Ya Rokalul Amin Iyidina Surat Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton